halo halo apa kabar semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah untuk kalian pengguna window 10 yang suka otak atik atau editing foto kalian tidak perlu lagi untuk mendownload atau mengunduh aplikasi editing foto ya karena di window 10 ini sudah tersedia ya untuk pengeditan foto dengan berbagai opsi-opsi yang bisa kita lakukan diantaranya untuk pencerahan mengganti warna gambar dan lain sebagainya dan satu lagi yang menarik di sini di aplikasi editing foto ini sudah ada opsi untuk menghilangkan obyek yang ada di sekitar foto yang kita edit itu mungkin obyek ini yang tidak kita sukai nah berikut aplikasi lengkapnya pada dasarnya fungsi utama aplikasi ini untuk membuka gambar atau foto ya atau bisa biasa kita kenal dengan foto viewer akan tetapi di sini sudah dilengkapi untuk pengeditan foto atau gambar Oke teman-teman langsung saja ya saya akan buka sebuah foto di sini ya di sini ada foto 01 sudah saya siapkan nah jadi seperti ini ya mungkin ada di antara kalian yang foto viewernya ini bukan bawaan dari window 10 kalian bisa menggantinya foto viewernya itu yang direkomendasikan dari window 10 atau bawaan dari window 10 jika kalian belum paham cara menggantinya foto viewernya kalian bisa tonton videonya di link di deskripsi di bawah video ini ya eh sekarang bagaimana kita untuk mengeditnya ya selain kita untuk membuka foto ini untuk mengeditnya kita langsung di sini ya di sini ada opsi kita buka saja klik saja di sini di sini sudah bisa memulai untuk mengedit ya eh di sini itu ada tandanya crop atau untuk memotong ya misalkan ingin dibikin mereng eh seperti ini eh atau mungkin dengan ukuran yang lain yang kita inginkan jadi untuk memilih ukuran ini kalian tinggal tekan saja di sini nah di sini itu udah ada beberapa ukuran secara otomatis ya kalian tidak kalian cukup tekan saja ukuran yang dipilih jadi ini sudah eh ukuran otomatis nah misalkan sudah selesai eh kalian tinggal tekan saja disini down ini misalkan ingin dibalik tinggal tekan di sini ya ini sudah eh balik sini misalkan atas ke bawah di sini ya ini sudah saya ini juga mau diputar juga bisa di sini ya Nah ini ini yang pertama yang bisa kita lakukan atau opsi yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengedit crop ya kemudian yang kedua di sini kita pilih yang atas ini di sini kita bisa bisa menyesuaikan warna ya Nah misalkan opsi ini sudah cukup sudah selesai kalian bisa mengalih ke opsi ini misalkan ingin mengeditnya lagi di sini ada kita tekan saja di sini klik nah kalau ini untuk memilih warna-warna ya jadi warna di misalkan ingin warna hitam putih ada warna yang di sini warm jadi di sini itu otomatis jadi auto disini kalian tinggal milih aja sesuai misalkan tidak ingin seperti ini kemudian berikutnya di sini ya ini ada nah kalau ini untuk memberi tulisan di sini ya misalkan ingin dikasih tulisan dengan berbagai warna ya di model-model juga ada misalkan ya juga seperti ini kita pilih warna Oke ini aja nah misalkan seperti ini nah misalkan seperti ini kemudian untuk menghapusnya tekan saja di sini nah atau di sini ya di sini tuh banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita pilih ya Nah berikutnya eh kita tekan saja di sini Spot Vig ya jadi di sini ini fungsinya untuk menghilangkan objek ini misalkan ini tidak suka misalkan ini ya ini tidak suka ini tidak suka diarahkan saja kalian bisa sesuaikan ya ukurannya ya di sini kemudian di sini misalkan ini menghilangkan sini kalian arahkan saja ke objek yang ingin dihilangkan kemudian klik kiri ya kiri mouse seperti ini nah disini sudah hilang misalkan ingin menghilangkan yang ini ya kita juga bisa ini kita hilangkan yang satunya kita klik lagi ya klik kiri mouse ya di sini juga sudah hilang misalkan sudah selesai kalian mengeditnya untuk menyimpannya kalian tekan di sini ini di sini ada save option kita klik saja di sini di sini kita tekan yang copy saja jadi yang aslinya ini nanti masih tetap aja ada kemudian kita tekan saja save as copy kita klik kita pilih untuk penyimpanan ini yang aslinya di sini aslinya foto 01 saya akan beri tanda foto 02 kemudian lokasinya di picture ya kemudian kita tekan lagi save oke teman-teman setelah foto ini disimpan saya akan lihat perbedaan antara aslinya dan yang yang sudah diedit ini ya saya akan tutup dan disini saya akan buka disini ya tadi ya di sini itu yang 01 ini yang aslinya kemudian yang 02 ini yang sudah diedit saya akan buka dari sini ya nah ini foto aslinya ya yang disini obyeknya itu masih ada ada motor dan disini ada satu benda disini ya dan kita akan disini ya kita lihat bisa nih foto 01 kemudian disini saya akan next nah ini foto disini ya foto 02 disini yang tadi obyek disini ada motor ini sudah tidak ada yang sudah diedit dan begitupun disini ada tadi ada benda jadi ini foto yang sudah diedit dengan menggunakan aplikasi foto viewer bawaan dari Windows 10 nah teman-teman itu tadi ya aplikasi editing foto yang tersedia di Windows 10 jadi kalian tidak perlu lagi untuk mendownloadnya atau mengunduhnya ya jika kalian suka otak-atik foto atau mengedit foto ya jadi di Windows 10 ini sudah tersedia nah jika di Windows 10 kalian kalian di foto viewer nya itu belum tersedia editing foto kalian bisa mengupdate nya window kalian dengan versi yang lebih baru itu saja video kali ini semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh